Halo Sobat Netkom, apa kabar? Inilah newsmaker saya, Tantri Mordopo. Berdasarkan World Energy Outlook 2019 yang dirilis oleh Badan Energi Internasional, konsumsi energi dunia akan diprediksi meningkat 36%. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia diprediksi akan meningkat konsumsi energinya hingga 2,3 juta minyak baral per hari. Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah? Pemerintah mengganding SKK Migas dengan visi 1 juta minyak baral per harinya di tahun 2030. Terlalu ambisius kah? Mungkinkah ini terjadi? Kita akan segera berbincang dengan Kepala SKK Migas, Bapak Dwi Sucipto. Selamat siang Pak Dwi, apa kabar? Selamat siang Mbak Tantri, Alhamdulillah baik-baik. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Pak Dwi, terakhir kita bertemu bisa tatap muka, sekarang kita bertemu harus dengan media online Pak Dwi, sedang pandemi seperti ini. Dulu kita acaranya di metro saja ya Mbak Tantri. Tapi paling enggak kan kita masih dalam grup besar, rumah besar, media Indonesia. Sehat ya Pak Dwi? Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Mbak Tantri juga sehat, semua sehat. Kawan-kawan di media Indonesia juga sehat. Itu juga pasti harapan kita semua, termasuk juga sahabat Medkom. Pak Dwi, kalau kita nanti akan berbicara jauh mengenai visi 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030, berbicara ke depan tentu tidak lepas dari berbicara hari ini terlebih dahulu. Sekarang kondisinya sedang pandemi COVID-19, kemudian harga minyak dunia juga sedang turun Pak Dwi, masih rendah sampai hari ini. Tapi informasi yang saya dapatkan, data menunjukkan bahwa SKK Migas melaporkan data lifting minyak nasional ini per Agustus 2020 melampaui target APBNP. Strategi apa yang digunakan Pak Dwi? Ya, jadi kalau sesungguhnya kita melihat membandingkan dengan adanya COVID-19, Mbak Tantri itu, tadinya kita ingin capaian sekitar 735 ribu barel kawil per hari. Tapi karena ada COVID-19, kegiatan di lapangan terganggu, sehingga kemudian di APBNP dises 75 ribu barel kawil per hari. Dan capaian sampai dengan Agustus adalah 707 ribu barel kawil per hari. Kalau tidak salah, ya jadi 100,3 persen dari target 75 ribu barel per hari. Itu Mbak Tantri. Dan kalau kita lihat dengan kondisi cost recovery juga kita tekan, sehingga saat ini 65 persen. Kemudian kalau kita lihat salah satu ukuran jangka panjang yang harus diperjuangkan adalah reserve replacement ratio yang kita ambil harus tergantikan begitu kira-kira. Dan target kita adalah 100 persen harus tergantikan. Dan so far sampai dengan saat ini sudah 68 persen. Dan kita harapkan outlooknya bisa 139 persen. Penerimaan negara juga demikian yang ditargetkan sampai akhir tahun adalah 5,68 bilion USD. Alhamdulillah sampai dengan Agustus sudah mencapai 6,42 bilion USD. Mudah-mudahan kita harapkan di akhir tahun outlooknya adalah 6,74 bilion USD. Saya kira itu yang kita lakukan dengan usaha keras dari kawan-kawan dan para K3S. Pak Dwi, ini kan kalau kita berbicara akhir tahun, kurang lebih 3 bulan lagi kita akan mencapai akhir tahun. Nah, ini posisinya akan tetap di posisi saat ini? Atau Bapak punya strategi khusus atau target khusus untuk menaikkan lifting minyak nasional? Yang untuk lifting nasional itu memang kita kan berada dalam posisi decline ya. Yang sedang kita perjuangkan saat ini adalah bagaimana bisa sampai akhir tahun bisa mencapai 707,2. Seperti halnya yang kita capai sampai dengan Agustus atau di bulan Agustus. Jadi, ini yang kita harapkan dan demikian juga masih akan ada di atas dari APBNP. Jadi, apa saja Pak itu programnya yang akan diterapkan SK Kambias? Jadi, sesungguhnya kita mempunyai beberapa effort-effort yang dilakukan untuk mengoptimalkan khususnya di bidang lifting minyak. Yang pertama, kita lakukan diskusi yang intens dengan para K3S untuk bisa menambah tambahan 34.000 plus 30.000. Tapi, kemudian karena ada COVID-19 turun lagi sebesar Rp32.000. Dan kita akan, namanya kita harapkan nanti ada optimalisasi dari ekson mobil cepu sebesar Rp228.000. Kemudian, produksi Rp228.000 lebih tinggi dari yang angka sementara ini maksimumnya adalah Rp220.000. Dan kemudian dari plan shut down yang lebih cepat, yang sudah dilakukan oleh ekson panamannya mobil cepu, itu juga akan memberikan tambahan sekitar 1.200 barrel oil per hari tambahan. Kemudian, dari beberapa optimalisasi, ini dari wilayah-wilayah kerja yang lain termasuk pertamina dan sebagainya, kita akan dapatkan 1.700 barrel oil per hari. Sehingga, in total, kita berharap akan mendapatkan Rp707.200 barrel oil per hari. Oke. Pak Dwi, sebetulnya fokus SKK Migas di tahun depan itu apa sih Pak Dwi? Karena kan ini pandemi masih berlangsung, kita tidak tahu akan sampai di mana sebetulnya. Jadi, tahun depan itu kita targetkan untuk tidak lagi decline. Jadi, kalau kita lihat di dalam kurun waktu kira-kira 20 tahun yang lalu, itu kan selalu decline. Mbak Tandri, decline, juga decline. Dan kita berharap semua kawan-kawan bertekad dan kemarin mendapat komitmen dari para K3S untuk tahun depan kita tidak lagi decline. Jadi, kita upayakan tambahan-tambahan sehingga tahun depan kita juga targetkan seperti yang sudah masuk di APBN, yaitu Rp705.000 barrel oil per hari. Oleh karena itu, langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah pertama bagaimana kita fokus saat ini untuk membuat transisi WK Rokan yang menjadi produsen minyak nomor dua terbesar di Indonesia ini bisa berjalankan smooth. hari Senin yang lalu, kami sudah melaksanakan tanda tangani hit of agreement dengan CPI untuk melanjutkan investasi di sisa waktu yang ada. Kemudian, pengeboran yang masif dan agresif saat ini sedang berjalan untuk kita diskusi dengan para K3S agar mereka melakukan investasi secara masif. kemudian, eksekusi dari rencana kerja 2021 nantinya secara tuntas pada saat kita mengimplementasikan. Kemudian juga kami terus berupaya untuk mendapatkan insentif-insentif di dalam rangka menjaga keekonomian lapangan. Kemudian, di lingkungan SKK sendiri kita melakukan transformasi SKK Migas. ada lima pilar yang kita lakukan dan yang masuk ke dalam sepuluh strategi BOPO di Rencana HuniGas. Sehingga bisa menekan downtime dari skala pengurusan. Kita harapkan kita bisa tercepat semua. Oke, itu juga pasti harapan kita semua Pak Dwi. Menarik ketika Pak Dwi mengatakan kita ini diklaim. Sampai tahun ini pun kita masih diklaim. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini sebetulnya. Nah kok berani-beraninya mempunyai visi 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030 di tengah-tengah semua orang saat ini Pak Dwi ketika saya menonton berita, melihat tanggapan, mendengarkan kemudian juga banyak masukan orang, semuanya kalimatnya adalah terlalu ambisius, mustahil, tidak mungkin. Komentar Pak Dwi. Jadi kita coba mereview kembali sebuah kenyataan-kenyataan di HuniGas Indonesia ini bahwa Indonesia ini punya 128 cekungan, cekungan ini gas gitu ya. Di sana mungkin minyak, di sana mungkin gas gitu. Tapi indikasinya sudah ada mana minyak, mana gas. Dari 128 cekungan itu sekarang ini yang produksi baru 20 cekungan. 27 cekungan itu ada penemuan tapi masih belum mulai produksi. Kemudian 13 cekungan yang masih di eksplorasi, belum menemukan cadangan. Sedangkan 68 cekungan, berarti masih besar ya, 68 cekungan masih banyak yang belum dilakukan eksplorasi sama lainnya, belum pernah dibor. Jadi masih open area. Oleh karena itu melihat kondisi seperti ini, mestinya dari 128 cekungan itu mestinya akan pasti diharapkan akan bisa lebih besar daripada posisi sekarang. Kan sekarang yang kita otak-atik baru 20 cekungan. Masih ada 128 cekungan yang lain itu yang bisa diharapkan. Masa ya dari sekian banyak cekungan itu tidak akan berdampak. Karena itu tentu saja tidak mudah. Nanti ada beberapa kunci-kunci yang harus dilalui agar bisa membuktikan itu, mencapai bahwa yang besar ini harusnya bisa mengembalikan masa kejayaan minyak dan gas bumi lagi di masa yang akan datang. Jadi itu ininya kita. Dan tentunya ada tantangan bahwa kita seperti yang di bagaimana arahan bahwa Presiden pada saat menyampaikan pidato di tanggal berkaitan dengan 17 Agusus yang lalu. Bahwa kita harus kerja not as usual. Semuanya harus melakukan effort-effort yang tidak seperti biasanya. Termasuk bagaimana kehadiran negara nanti dalam hal ini. Bagaimana upaya-upaya memberian insentif bagi investor menjaga keekonomian, ekonomi investasi yang baik, dan lain sebagainya. Itu sekarang sedang terus dibahas di Kementerian SDM. Pak Dewi, kendala terbesarnya di mana sih sebetulnya? Kalau Anda mengatakan pasti ada kendala di mana-mana. Yang paling besar. Oke, mungkin. Saya akan bicara yang satu juta dulu. Itu sesuatu yang satu juta. Oke, ini ada beberapa riset yang sudah kita lakukan. Jadi ini ada beberapa mapping kendala ya. Dari si pertama kali mengenai rumitnya perizinan. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Kemudian fiscal term gitu ya. Yang sekarang ini sudah mulai dilakukan. Ambil langkah-langkah solusi ketidak tersediaan data. Jadi kita punya tadi cekungan banyak, tapi data tidak tersedia. Tentu saja investor mau masuk, ini gimana ngitungnya gitu ya. Kemudian hambatan operasi di daerah yang misalnya sering kena demo, sulitnya pembebasan lahan, kondisi akusi lahan, dan proses monetisasi migas yang semakin lama. Karena memang gas-gas nanti berada di daerah timur yang jauh dari industri. Ketakutan mengambil keputusan karena seringkali ada kriminalisasi kebijakan. Nah, di satu sisi ini investor berharap adanya kepastian hukum, keterbukaan dan kemengkapan data, fleksibilitas sistem fiskal ini sudah dilakukan. Boleh mengambil cost recovery, boleh cross split gitu. Nah, mungkin next-nya akan saat ini kita sedang pelajari, apakah ada fiskal lain yang lebih menarik buat investor. Sistem perbajakan yang diharapkan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Sistem insensif dan penalti. Karena sesungguhnya untuk bisa mengangkat minyak-minyak yang cadangan besar seperti Abadi Masyala yang oleh Kepang itu, kan dibutuhkan kekuatan keuangan yang cukup besar. Risiko juga besar. Jadi oleh karena itu, keekonomian ini yang betul-betul harus digarap fleksibel, perpajakan diharapkan bisa mendukung terhadap investasi tersebut. Jadi akan datang dana investasi yang besar dengan perpajakan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, solusinya adalah fleksibilitas bentuk kontrak bagi hasil. Kemudian, kepastian hukum harus dituangkan dalam rencana undang-undang, kita kerja, rencana undang-undang migas nanti untuk umum migas. Karena sekarang kan setelah keputusan MK itu kan, posisi SKK itu kan sesungguhnya adalah masa sementara. Sampai ada undang-undang migas yang baru. Kemudian, komitmen kerja pasti dana yang diperoleh, itu juga bagus untuk investasi di open area. Kemudian kita juga menyiapkan one-door service policy supaya ekrib investasi juga lebih gampang. Orang jangan sampai orang mau masih Indonesia, awal-awal sudah ketakutan, nanti perizinannya kesulit, segala macam. Tidak, kita jemput itu dan kita yang akan menguruskan. Digitalisasi untuk supaya mempercepat dan open data. Ini yang kita lakukan dan oleh karena itu mungkin di tahun-tahun mendatang, kita akan lebih aktifkan untuk survei-survei seismik untuk melengkapi data. Jadi, kita sudah menawarkan misalnya 10, apa namanya, blog, 2 dan plus 2. Jadi, ada 12 wilayah kerja yang mestinya akan ketemu giant discovery. Nah, kalau memang ternyata investor belum datang, kamu sudah timbul tanda tanya, ini kenapa ini? Kita tawarkan, tapi datanya tidak cukup untuk melaksanakan evaluasi keekonomian, ya tentu saja tidak datang. Nah, ini yang kita lakukan ke depan. Pak Dwi, melihat tantangannya dan apa yang sudah dilakukan, Pak Dwi termasuk yang akan mengatakan bahwa ini adalah hal yang optimis, mungkin dilakukan, bisa tercapai? Harus, kalau apapun yang ingin kita lakukan, kalau kita sendiri tidak optimis, ya tidak akan terjadi. Jadi, nomor satu memang harus optimisme, optimisnya harus ada, dan kita yakin, rasionalitasnya, ada 128 cekungan sekarang yang berproduksi, baru 20 cekungan. Masih ada sekian besar. Masa iya, apa namanya, ini tidak bisa memberikan peningkatan. Meskipun memang tidak mudah. Mungkin kalau saya ingin gambarkan, kalau kita lihat itu kita pernah naik, sehingga kalau kita bicara barrel oil equivalent, yang masa keemasan yang paling tinggi itu adalah dikitar tahun 1998. itu oil minyak dan gas equivalent itu mencapai 2,96 juta barrel oil equivalent per hari. Sedangkan kalau untuk ke depan, kita akan mencapai 3,2 juta barrel oil equivalent per hari. Itu yang kita targetkan 2030 tadi. Dan itu kalau kita lihat slope, slope-nya setanjang kalau kita berada di posisi tahun 1998 hingga tahun 1984 naik hingga tahun 2022 atau 2024. Jadi slope ini yang akan kita referensikan untuk kenaikan di 10 tahun yang depan. Tentu saja ini tidak mudah, karena sesungguhnya ini kita harus menuju sebuah slope yang cukup tinggi. Tetapi hitung-hitungan kami dengan 4 strategi, jadi untuk menuju ke sana, apa sih yang akan dilakukan begitu anak. Karena ini tidak hanya, kita tidak hanya, wah ini kan nanti di 2030, tapi hari-hari ini harus membuat sebuah perencanaan dan monitor ke depan untuk bisa meyakinkan bahwa we are in the right track untuk jadi 1 juta. Jadi ada roadmap-nya gitu Pak Dwi? Ya, ada roadmap-nya untuk menuju ke sana. Oke, roadmap itu sudah dijalankan? Atau sudah sampai mana Pak Dwi? Ya, sudah. Jadi oleh perencanaannya, seperti juga pernah sering kita sosialisasikan, misalnya sesungguhnya kita berharap tadinya 2020 ini adalah 735, tapi oke, karena akan ada pandemi, yang tadinya kita masih tahun depan memang sudah kita arahkan ke 705, sehingga mungkin masih ada sedikit decline, tetapi sekarang kita waktunya untuk tidak boleh decline, karena tahun 2020 sendiri sudah 705. dan nanti kita harapkan mulai meningkat ketika masuk strategi, sudah mulai berdampak strategi kedua. Strategi kedua ini adalah, apa namanya, kandungan-kandungan yang tadinya tidak ekonomis untuk diproduksi dalam split yang ada. Ini kita review, dan kalau perlu insentifnya dinaikkan agar keekonomiannya bisa lebih baik dan operator bisa melaksanakan langkah-langkah produksi. Kemudian kita masuk di IOR, kemudian nanti baru setelah itu kita masuk di, apa namanya, dampak dari eksplorasi, jadi adanya discovery-discovery yang besar, kita harapkan nanti meningkatkan di masa-masa yang akan datang. Karena banyak juga yang kemudian berkomentar, ini semangatnya semangat karena ada kepala SKK Migas yang langkahnya begitu, larinya begitu cepat melangkah bersama-sama. Tapi ketika semangatnya berbeda gitu Pak Dwi, ketika nanti kemudian misalnya berganti, manajemen, jangan-jangan semangatnya berbeda, itu loh Pak yang ditakutkan. Kenapa saya tanyakan tentang Roknip tadi? Ya, jadi ya oleh, kan leader itu kan tugasnya mementuk leader yang baru Mbak Tandri. Jadi, ya kalau salah satu energi yang harus digunakan kan di samping, bagaimana membawa kawan-kawan dan para KTKS untuk bergerak bersama-sama, melawan musuh bersama ini. Yang kedua juga tentu di SKK harus menyiapkan diri, melaksanakan suksesi untuk, apa namanya, manajemen-manajemen yang akan datang, sehingga tidak akan terputus. Memang saya, Pak namanya, ya melihat hal-hal yang seperti Mbak Tandri sampaikan tadi, memang kadang-kadang, seringkali prosesi ini memang perlu, mudah-mudahan nanti kalau Renstra ini sudah, apa namanya, sudah di, sudah di, sekarang kan sudah menjadi visi bersama ini, apa namanya, yang sudah pernah dipresentasikan di ratas juga, dan sekarang semua orang, sekarang saya kira sudah menyebutnya, angka 1 juta ini tinggal, bagaimana kita memonitor detail rencah, perencanaan tadi, untuk terlaksana satu demi satu begitu. Ini yang menjadi tantangan, apa namanya, kira-kira yang paling krusial saat ini adalah, bagaimana government nanti, betul-betul bersedia, memberikan fleksibilitas dalam insentif, untuk mendukung keekonomian dari, dari wilayah-wilayah kerja yang kita harapkan. Tadi kalau Pak Dwi mengatakan visi bersama, bahkan sudah menjadi visi nasional ya Pak Dwi, kalimatnya ya. Sekarang sudah, sudah dimana-mana bicara satu juga, jadi alhamdulillah jadi visi nasional. Nah, menarik tadi ketika Pak Dwi mengatakan musuh bersama, jadi Pak Dwi mengajak juga SKK Migas, untuk kemudian bertransformasi, dengan kalimatnya adalah musuh bersama. Gimana ceritanya Pak, ini visi mau dijalankan, tapi kok kalimatnya musuh bersama, maksudnya apa Pak Dwi? Iya, kalau ini memang visi kita sebutnya dalam range train, ini adalah visi 2030, atau visi Uligas 4.0, tapi saya lebih senang menyebut ini sebagai musuh bersama, karena kalau visi memang, apa namanya, target yang kita ingin capai, dan itu bisa kita capai dengan hari kencang, bisa kita capai dengan jalan pelan-pelan, atau jalan cepat, tergantung bagaimana motivasi kita untuk menuju ke sana. Tapi kalau ini adalah musuh bersama, musuh itu kan kill to be kill, jadi lebih mengarah kepada sebuah situasi yang emergensi. Jadi dengan begitu harapannya, dengan ini menjadi musuh bersama kita, itu adalah membuat kita itu bergerak lebih cepat, karena kita berada dalam situasi yang emergensi, masa dari waktu ke waktu di klien saja, masa kita ikhlas gitu lah. Jadi oleh karena itu, saya berharap dengan ini adalah musuh bersama, semua orang yang dilihat hanya satu, bagaimana kita melihat dan menyelesaikan atau melawan musuh bersama ini. Jadi ada sense of urgency-nya gitu ya Pak Duy. Sense of urgency-nya, betul. Daripada kemudian kita menciptakan musuh sendiri, mendingan kita punya musuh bersama, sehingga semuanya fokus di satu tujuan. Sense of crisis-nya itu ada Pak Duy. Oke, Pak Duy menarik bertransformasi, kemudian kalimatnya juga menarik, apa namanya, musuh bersama. Tapi kemudian untuk pertama kalinya, SKK Migas juga akan mengadakan SKK Migas Forum 2020 sebagai bagian dari transformasinya. Kenapa harus sampai mengadakan kegiatan seperti ini Pak Duy? Jadi, ini kan setelah kita lebih dari 6 bulan, atau katakanlah 7 bulan, kita berada dalam situasi pandemi COVID ini. Maka komunikasi kan, apa namanya, menjadi kurang begitu lancar. Nah, oleh karena itu, apa namanya, dengan keterbatasan, kita mungkin nanti pelaksanaannya tentu sehingga online. Tapi, untuk supaya bisa kita betul-betul in the right back untuk menuju 1 juta, maka harus, apa namanya, harus investor harus datang. Investor harus datang ke Indonesia, dan untuk itu, maka International Indonesian Oil and Gas Forum 2020 ini, targetnya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan investor di masa yang kedepan ini, untuk betul-betul invest di Indonesia. Jadi, kita butuh forum ini, karena kita perlu untuk menyampaikan kondisi Indonesia yang sebenarnya, dan seperti halnya ini adalah kayak gadis gadis gunung begitu, jadi orang banyak nggak tahu, atau mungkin data juga apa namanya, masih belum lengkap. Nah, oleh karena itu, ini harus 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 dijual, harus dipromosikan. maka kita butuh forum ini. Jadi, 2 sampai 4 Desember 2020, betul ya Pak Dwi? Betul, betul. Oke. Sebetulnya, kalau saya tanyakan lebih detail lagi, kalau itu kan target dari forum, atau SKK Migas Forum 2020, harus lebih banyak lagi investor yang masuk Indonesia. Tapi target SKK Migas sendiri itu apa sih Pak Dwi? Sampai seberapa jauh sih? Mungkin saya mulai dari target jangka pendek dulu. Iya. Jangka, target yang jangka pendek yang sebenarnya kita mulai dari kemarin kami ngadakan CEO Forum. CEO Forum dari semua KTKS yang ada di Indonesia untuk sama-sama sepakat bahwa ini loh potensi, oke, ada hambatan, ada permasalahan yang kita hadapi, tapi komen nggak kita untuk memanfaatkan potensi ini sehingga kita bisa sama-sama menuju satu juta apa namanya barrel oil per hari ini. Jadi, dimulai dari sana, nah lalu kemudian dengan adanya forum yang bersifat internasional, kita perlu luas ini apa namanya bagi para investor, para pemain minyak dan gas di dunia itu untuk bisa mengakses hal-hal yang akan kita bicarakan di Internasional Oil and Gas Forum ini. Jadi, target jangka pendeknya adalah potensi ini bisa diketahui oleh banyak pihak. Setelah itu, kita berharap mereka akan memulai open data. Jadi, data sudah disiapkan, berkerjasama dengan Kementerian SDM, lalu mereka mulai tertarik, kita harapkan. Nanti next step-nya adalah mereka tertarik untuk mulai buka data dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau sudah begitu, mereka mulai milih mana yang tidak lengkap, kita harapkan mendapat masukan kami. Kami mendapat masukan bagaimana sih untuk memperbaiki apa sih permasalahan-permasalahan investasi ke Indonesia itu. Nah, ini mungkin bisa kami teruskan ke pemerintah. Lalu kemudian data-data mana yang mereka anggap belum lengkap, kita akan usahakan mencari program untuk melengkapi data ini. Nah, itu yang apa namanya, dengan di forum itu akan ada sharing-sharing sehingga efisiensi operasi hulu migas di Indonesia itu akan saling ditularkan kepada yang lain. Tapi dari sharing tersebut diharapkan kemudian bisa membawa iklim baru begitu ya, Pak Dwi, untuk perjalanan dari SKK Migas mencapai 1 juta baru minyak per hari. Salah satu dari iklim baru yang tadi akan disampaikan adalah kita ingin mendengarkan dari mereka. Jadi kebijakan tidak hanya diambil oleh government nanti, tapi yang kita harapkan kita mendapat masukan dan akan kita sampaikan ke pemerintah nanti ke government bahwa ini loh suara investor atau suara darun investor hingga menjadi masukan untuk kita menciptakan iklim investasi di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu langkah untuk bisa mengatasi pandemi yang kita masih belum tahu dari 2021 sampai seberapa. Pak Dwi, pandemi ini seberapa dampaknya untuk proyek Hulumigas? Sampai seberapa jauh? kalau di Indonesia dan dan di dunia sebenarnya kalau kita kumpulkan data itu sekitar 30% dari investasi minyak dan gas di dunia ini yang mereka potong jadi dengan adanya pengurangan investasi 30% maka pertama proyek-proyek yang akan ada pergeseran waktu delay dari proyek-proyek karena investasinya berkurang 30% kemudian juga kebijakan-kebijakan penggunaan dana itu diarahkan kepada yang real produksi yang mendukung produksi saat itu dan produksi karena harga minyak yang rendah maka sebagian besar mereka menahan apa namanya minyaknya supaya tidak diproduksi makanya oleh karena itu kemudian dengan kebijakan OPEC untuk mengkat produksi maka kalau kita lihat harga minyak sudah naik brand pada saat sekitar Maret upgrade yang lalu sempat jatuh ke di bawah 30 26 sekitar sekarang sudah di 45 jadi memang merangkak naik ekspektasi kita saya kira di tahun ini akan di 40 dan kemudian nanti tahun depan akan sekitar 45 sampai 50 tapi dengan ini semua Pak Dwi masih tersenyum menatap ke saya dan masih mengatakan yakin dan optimis bahwa akan menuju ke 1 juta barel di tahun 2030 karena hanya itu yang bisa kita pakai untuk melawan pandemi itu saya setuju optimisme yang kita butuhkan saat ini Pak Dwi jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa kerangka idealnya kalau memang kita akan menuju ke 1 juta barel di tahun 2030 adalah apa kerangka idealnya Pak Dwi sebetulnya jadi kerangka ideal saya terjemahkan dengan apa namanya blueprint untuk menuju ke sana jadi yang pertama kita laksanakan optimalisasi dari apa namanya program-program kerja yang ada jadi kalau kita misalnya akan saat ini kita sedang menyiapkan rencana kerja dan budget untuk tahun 2021 maka saat itu kita akan diskusi detail dengan para K3S agar investasi yang akan diberikan cukup agresif karena memang terus terang dengan adanya pandemi 2021 dan konsumsi yang masih belum bagus sekarang seperti misalnya gas ini kan demandnya sangat jatuh sangat turun listrik pengguna listrik turun akhirnya listrik serapan gasnya juga turun jadi tetapi bagaimana kita meyakinkan kepada mereka dan support kita untuk supaya mereka tetap melaksanakan kegiatan investasi yang eksplorasi bukan hanya untuk yang produksi tapi juga yang eksplorasi kemudian yang kedua apa namanya kerangkanya adalah bagaimana kita bisa mengeksplor dan mengeksploit cadangan-cadangan yang tadinya berada dalam posisi-posisi yang sulit untuk dikeluarkan sehingga berarti perlu effort yang lebih-lebih berarti perlu cost yang lebih dan berarti perlu incentive yang lebih untuk supaya ekonomis nah ini terangka yang kedua yang ketiga yang sering juga disebut dan ini apa namanya mengimplementasi teknologi IOR chemical IOR kembali lagi nanti di chemical IOR ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pemilik teknologi di situ nah yang yang keempat kerangkanya adalah bagaimana kita mendorong agar investasi ini bisa lebih masif lagi diarahkan ke eksplorasi karena eksplorasi ini memerlukan waktu yang panjang dan belum menghasilkan nah disinilah kita berharap berbagai kemudahan-kemudahan berbagai dukungan-dukungan dari berbagai pihak di pemerintahan termasuk incentive-insentif yang kita butuhkan agar orang memulai willingness untuk melaksanakan eksplorasi yang lebih masif lagi someday akan ketemu cadangan-cadangan yang apa namanya yang besar saya kira salah satunya yang di di tahun 2019 adalah cadangan Saka Kemang yang cukup cukup rasnya cukup besar 2 TCF tentunya tidak sebesar kalau abadi masalah yang 18 TCF jadi kita berharap kalau kita nanti bergeser ke laut dalam bergeser ke daerah timur cadangan-cadangan minyak yang besar akan bisa ditemukan kalau tadi kata yang digunakan Pak Dwi adalah someday harapannya someday berubah jadi soon jadi segera akan tercapai apa yang memang diinginkan dan juga blok-blok baru yang ada Pak Dwi kalau berbicara musuh bersama itu kan berarti kita harus bergandengan tahan erat karena kita berbicara satu musuh yang kita harapkan bisa kita kita blok bersama-sama masyarakat punya peran tidak sebetulnya mungkin sahabat netkom yang menonton hari ini sebetulnya kan 1 juta barel itu kan untuk kita juga Pak Dwi dimana peran masyarakat jadi saya kira sangat besar memang intinya seperti tadi adalah kolaborasi kita memiliki tenaga-tenaga ahli di berbagai apa namanya institusi dan ikatan ahli di geologi dan sebagainya akan bisa berperan lebih besar untuk nanti apa namanya memberikan masukan-masukan untuk menunjukkan kita mesti harus fokus ke daerah mana aktivitas apa yang harus kita lakukan dan sebagainya kita juga punya perguruan tinggi-perguruan tinggi yang memiliki apa namanya kemampuan cukup bagus untuk itu kita juga akan berkolaborasi kolaborasi dengan masyarakat baik LSM masyarakat semuanya untuk bisa memberikan kemudahan bagi investor jadi investor yang datang mungkin kita tahu bahwa untuk untuk sebelum sampai kebutuhan lahan harus lahan dibebaskan kan harus survei dulu gitu jadi bagaimana kita akan mengeluarkan uang untuk investasi pembebasan lahan kalau belum survei nah untuk survei ini sebisa mungkin kita harapkan di support demikian juga pemerintah daerah apa namanya nanti bisa mendukung semua kegiatan yang ada saya kira tersebut sangat dibutuhkan karena kita banyak sekali Mbak Tandri kejadian-kejadian dimana kita tidak bisa ngebor karena posisinya adalah tumpang tindih dengan lahan perkebunan dan sebagainya padahal pada saat kita melaksanakan kegiatan mungkin di kegiatan perkebunan itu sebenarnya tidak banyak terganggu kita akan ngebor ngebor ke bawah bukan buka seperti batu barang jadi kalau ini ada willingness untuk men-support kemudian ya oke kalau memang harus ada ganti rugi itu-hitungannya ya mau gak ada silahkan tapi pertamanya adalah willingness kita sekarang Indonesia cukup banyak import di bidang minyak gas kita masih kelebihan tapi minyak kita banyak import nah ini kan kepentingan negara jadi oleh karena itu bersetujuh sekali kolaborasi sangat kita butuhkan jangan sampai ini hanya menjadi wacana di pemerintah pusat tapi kemudian pemerintah daerah dan juga ketika bahkan SKK migas akan terjun ke lapangan menjadi hal yang mustahil begitu loh Pak Dwi ya ya kami akan berusaha untuk menjembatan itu tapi memang yang apa namanya yang penting lewat apa namanya acara ini yang di apa namanya di ini ini saya di oleh medkong media communication saya berharap ya ini bisa akan apa namanya bisa diteruskan mendeliver kepada masyarakat inilah situasi kita gitu mungkin mungkin saya menyantaikan dengan cara optimis satu juta tapi ini sangat-sangat mustahil kalau memang tidak mendapat kegunaan dari semua pihak ini yang kami sebut sebagai musuh bersama kita Pak Dwi visi satu juta minyak barel per hari di tahun 2030 apa catatan pentingnya dari kepala SKK migas Bapak Dwi Subcipto apa catatan pentingnya Pak Dwi berkenaan dengan visi nasional ini visi nasional Pak Dwi menyebutkan catatan pentingnya adalah ini adalah visi yang apa namanya tadi saya sebut banyak pihak masih masih menyampaikan apa mungkin jadi saya sebutkan sebagai sesuatu hal yang tidak biasa jadi oleh kantor catatan penting saya adalah ini tidak akan terjadi kalau semua pihak tidak melakukan langkah-langkah apa namanya yang tidak biasa jadi kalau hanya langkah-langkah yang biasa ini mustahil akan tercapai dan sesungguhnya ini semua juga sesuai dengan apa namanya arahan Pak Presiden Republik Indonesia pada saat bidabur di 17 Agustus 2020 di DPR Pak Pak Dwi Sucipto terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan juga sahabat Medcom terima kasih banyak atas insightnya juga selamat bekerja untuk Bapak dan juga tim SKK Migas karena visinya ini besar sekali untuk mencapai 1 juta barel minyak per hari di tahun 2030 tapi kalau Bapak mengatakan kita akan melangkah dengan cara yang tidak biasa saya percaya hasilnya juga pasti akan luar biasa jadi kita tunggu bagaimana langkah dari SKK Migas yang pasti semuanya adalah untuk kepentingan kita atau kepentingan Republik kita tercinta Pak Dwi terima kasih banyak selamat bertugas kembali Pak Dwi terima kasih banyak yang pasti harus sehat Pak itu yang paling penting Sobat Medcom demikian akhir dari Newsmaker jangan lupa untuk subscribe like share maupun komen di semua video-video konten kita baik di Youtube maupun juga sosial media lainnya yang pasti terus kita bergandingan tangan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi Newsmaker cerdas dan bernas Terima kasih Terima kasih telah menonton